Wow, doa-doa satanik Yo, balik lagi bareng gue Banggulam Asikin aja coy Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat-sehat selalu ya? Dan juga stay safe selalu Entah sampai kapan ya Kita doakan saja untuk seluruh dunia Tetap aman dan enjoy Oke, di video kali ini Gue mau nge-react dan juga nge-review Ini band heavy metal Yang udah cukup legend lah ya Udah lama Yaitu adalah Creator Sebetulnya gue gak begitu Ngikutin atau gak begitu Apa ya Gak begitu masuk gitu Untuk musiknya sama Creator Karena kan Sebenernya gue gak Untuk beberapa genre metal itu Gue kayak gak begitu masuk gitu Kayak misalkan trash metal Itu gue gak Gak begitu serak Sebelumnya trash metal Terus glam metal Metal-metal yang sebelum tahun 2000 lah ya Itu kayak gue gak begitu masuk Ya mungkin karena Ya gue kelahiran 95 Jadi ya gue banyak mendengarkinya metal Metal-metal yang apa 2000-an gitu Tapi gue ternyata Ya masih suka juga Dengan beberapa metal-metal yang jadul Progresif metal gue suka Kayak gitu Dan masih banyak yang metal-metal Di bawah Sebelum 2000 yang juga gue suka juga Banyak Nah Creator Ini gue lupa Sebelumnya genre-nya apa Yaudah kita dengerin aja lah ya Creator dengan judulnya Six-six-six Wah setan banget ini mah Udah fix ini mah satanik banget Udah 6-6-6 Ya Tapi Kita gak tau ya Apakah Ya apakah Bener-bener satanik atau enggak Kita dengarkan aja Kuih Gila Intro aja luar biasa ini Asyik aja asyik Oke nih Parti ini Boleh juga Oke 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 Good Wow Apa ya deh BDSM Oh my god Kenapa So many deaths Banyak matian Di dalam Oke You're ready guys Here we go Oh my god Oh my god Oh my god Wow Leadnya luar biasa Luar biasa Luar biasa Kalem Kalem Ya kan Wow Doa doa satanik Ini apa nih Ritual satanik Ini kayaknya Ritual satanik Oh my god Oke Gila Eh Wait Kenapa tadi Oh shit Oh shit Oh Lo inget ini gak Film Aduh Film 2019 2019 kalau gak salah ya Di akhir 2019 Ada Ada apa Film yang tentang Aduh banyak banget Apa Teori konspirasi sama film ini Ntar gue cari dulu ya Nama filmnya apa Oke Kalau penggambaran di music videonya Ini Lo mungkin akan ingat Film 2019 Lalu Ready or not gitu ya Dimana Apa Ada seorang perempuan Yang dinikahi oleh Lelaki kaya Gitu kan Eh ternyata Keluarganya itu Sakit semua Maksudnya Iya sakit semua tuh Ternyata Si cewek ini Bakal jadi tumbal Untuk Untuk Si keluarga ini Yang ternyata Pembuja setan Gitu kan Dan Kayak gitu sih Kalau gue liat Untuk di music videonya Untuk visualnya Secara kayak gitu Tapi untuk Secara lirik Ya lirik Gue ngeliat disini Adalah Lelahnya orang-orang Yang ateis Atau Agnostik Agnostik ya Yang awalnya Tidak percaya agama Dan bahkan Sampai juga ateis Yang tidak mempercayai Tuhan Nah Gue ngeliat disini Adalah Lirik ini mewakilkan Perasaan Orang-orang itu Yang dimana Ngeliat Ngeliat Apa Tetanan agama Ya Isinya hanya Kebohongan Dusta Atau bahkan rusak Gitu ya Dan juga Mereka tidak mempercayai Adanya Tuhan Karena melihat Melihat Tatanan dunia ini Kok Sepertinya tidak Tidak se Penggambarannya Tuhan Tidak se Sebaik Yang ingin Diciptakan Tuhan Ternyata malah Di dunia ini Malah yang terjadi Sebaliknya Yaitu Kehancuran Kerusakan Tatanan dunia Gitu Dan Dipercaya oleh Dalam lirik ini Dipercayai Ya Malah ternyata Setan lebih Tuhan Daripada Tuhan Gitu Kalau gue lihat Ya Dalam interpretasi gue Gitu Karena apa Si setan Dia berhasil Untuk Apa ya Mau ngebrak-ngebrik dunia Dengan Misalkan Kita lihat banyak Kehancuran di dunia Kita lihat juga Banyak Orang beragama Tapi rusak Merusak agamanya Itu juga Maksudnya Agama itu Membawa kepalsuan Yang Yang bikin orang Itu capek Untuk Mendengarkan Preach-preachnya Ya Dari agama Preach-preachernya Ngotbah Ngotbahnya Ya Gue ngelihat sih Itu lebih kepada Lirik ini Menggambarkan Sebuah kekecewaan Terhadap Sistem Keagamaan Atau Sistem ketuhanan Yang ternyata Itu gak Tuhan Akhirnya Gue ngelihatnya Disini adalah Akhirnya Ya udah Dila-dila Dalam lirik ini Mereka melihatnya Oh ternyata Malah setan Lebih berkuasa Ya udah Akhirnya Di dalam api Di dalam In flames In Apa Fire Ya Dunia itulah Terbentuk Itu Jadi Malah tatanan dunia Itu Mereka melihatkan Kesehatan Nah Sik 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 Triple Six Itu kan Penggambaran Ya Mungkin Lo semua udah Paham lah Apa aja sih Simbol-simbol Dalam satanic Ada Triple Six Ada Yang ini Juga Simbol Tangan Ada Lain-lain Juga Bap Pomet Dan Sebagainya Intinya Begitulah Yang bisa Gue coba Bongkar Dari Liriknya Jadi Ini adalah Bentuk Kekecewaan Terhadap Sistem Sistem Nilai-nilai Kebaikan Ya Melihat Tapi Mereka Melihat Sisi Kebaikannya Bukan dari Bukan dari Cahaya Tapi dari Api Itu Itulah Yang gue Bisa Lihat Gue Gak bisa Menyalahkan Keyakinan Mereka Untuk Percaya Terhadap Api Tidak Pada Cahaya It's Oke Berarti Bukan Bukan Salah Mereka Bukan Salah Kita Tapi Mungkin Jadi Salah Kita Sebagai Yang Beragama Kurang Memberikan Cahaya Kalau Dalam Kristen Kita Kurang Untuk Menjadi Garam Untuk Di Dunia Kurang Menggarami Dalam Quran Dan Bible Juga Begitu Di Matius 5 Dan Surat Anur Ayat 35 Kalau Lo Coba Lihat Kita Seharusnya Memang Menjadi Cahaya Tapi Tidak Kita Tidak Bisa Menyinari Semua Tempat Tetap Ada Bayangan Tetap Ada Sisi Gelap Yang Gak Bisa Kita Paksakan Untuk Meneranginya Sedap Menjadi Hot Anjir Itu Dari Lirik Nah Sekarang Dari Musik Ini Musik Tress Metal Yang Sejauh Ini Oke Yang Gue Suka Sebetulnya Band Tress Metal Itu Gue Lebih Suka Creator Sama Antrax Dibandingkan Metallica Mungkin Banyak Orang Di Dunia Ini Yang Sangat Menyukai Menyukai Metallica Bahkan Di Indonesia Mungkin Kebanyakan Orang Di Indonesia Juga Atau Orang Orang Awam Gitu Yang Tahu Metal Itu Metallica Gitu Tahu Trash Metal Itu Metallica Tapi Sejujurnya Gue Gak Begitu Suka Dengan Metallica Yang Gue Suka Kalau Trash Metal Itu Kreator Antrax Dua Band Itu Yang Gue Suka Gitu Ya Secara Musik Sangat Variatif Dari Awal Sampai Akhir Ini Oke Banget Sih Menurut Gue Dan Mantep Ya Meskipun Gitu Gak Kaya Beda Dengan Metal 2000an Keatas Yang Lu Disitu Akan Menemukan Breakdown Yang Begitulah Pecah Gitu This Is Stress Metal Kayak Gini Stress Metal Oke So My Final Score Is Nine Perten Yes Gue Bisa Bilang 9 Persepuluh Karena Secara Penggarapan Musiknya Oke Banget Visualnya Juga Mantep Banget Gitu Ya Banyak Banyak Kalau Kita Lihat Visualnya Banyak Multitafsir Ya Menarik Banget Terus Juga Lirik Yes Lirik Sebenarnya Yang Apa Gue Sampaikan Yang Apa Gue Review Itu Itu Salah Satu Interpretasi Mungkin Akan Banyak Interpretasi Yang Yang Bisa Berkembang Dari Lirik Itu Ya Overall Mantep Banget Sih 9 Persepuluh Oke So Gue Rasa Itu Aja Yang Bisa Gue Sampaikan Di Video Kali Ini Creator 666 World Divided Oke Jangan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Kalau Lo Suka Dengan Konten Konten Seputar Dunia Extreme Extreme Music Khususnya Dan Juga Jangan Lupa Di Like Video Ini Kalau Lo Sepakat Dan Setuju Dengan Review Gue Kalau Lo Suka Dengan Video Ini Dan Lo Boleh Dislike Kalau Enggak Sepakat Dengan Opini Gue Kalau Enggak Sepakat Dengan Interpretasi Gue Atau Penafsiran Gue Boleh Dislike Dan Ayo Kita Diskusi Bareng Bareng Di Kolom Komentar Bawah Kenapa Lo Enggak Suka Dengan Interpretasi Gue Kita Bisa Saling Diskusi Saling Tukar Pikiran Itu Akan Jadi Lebih Bagus Ya Selalu Ingat Pedoman Youtube Di Tukar 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 Tukar